Jangan bunga asli juga nanti emang kalian merembet lagi Halo everyone welcome back to my channel Halo semuanya apa kabar aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy So di video kali ini mungkin agak sedikit berbeda gitu Aku akan membahas mengenai tentang apa ya Kayak dunia perboxtagrammeran gitu loh Nah kalau misalkan kalian mau jadi boxtagrammer gitu Atau kalian adalah boxtagrammer yang baru menempuh dunia boxtagram Kalian bisa nonton video kali ini Karena di video kali ini aku akan membahas tentang 10 top property boxtagrammer Di instagram itu kan banyak banget kayak orang yang suka buku dan menjadi boxtagrammer Jadi boxtagrammer itu adalah orang yang dengan talent bisa memfoto bukunya Atau property-propertinya dengan sangat signifikan dan sangat estetik gitu loh istilahnya Kalian pasti sudah banyak banget lihat akun-akun boxtagrammer gitu Apalagi boxtagrammer luar Mereka itu mempunyai foto yang eye-catching banget Enak dipandang mata dan juga estetik gitu loh kesannya Kayak penata letak buku propertinya Itu kayak wow banget dan terkesan profesional Nah disini aku akan bahas tentang 10 top property boxtagrammer Yang biasanya dipakai-pakai oleh boxtagrammer-boxtagrammer Indonesia Ataupun luar negeri Tapi semoga videonya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya Biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya Oke jadi properti yang pertama biasanya yang digunakan oleh boxtagrammer adalah bunga atau ranting kering Nah biasanya kalau misalkan kalian foto buku gitu kan Coba gunakan bunga di sekeliling kalian gitu Pasti dong kalau di rumah kalian itu ada bunga gitu At least bunga yang kecil ke atau bunga yang berwarna-warni Pasti ada dong ya Meskipun mungkin bunga palsu Jangan bunga asli juga nanti mah kalian merembet lagi Kenapa dipetik-petik tuh bunga gitu kan Coba gunakan properti dengan bunga palsu gitu kan Atau ranting-ranting kering Supaya menambah kesan estetik di foto kalian Yang kedua adalah candle atau lilin Nah ini kayak apa ya Primadonanya foto di boxtagrammer Biasanya boxtagrammer-boxtagrammer itu memposting Atau menampilkan sebuah lilin Kayak blur-blur gitu Terkesan estetik banget ya kan Di foto mereka Itu menambah kesan yang sangat cantik Dan enak banget dipandang untuk mata Jadi kalian bisa gunakan candle atau lilin Mungkin lilin-lilin yang beraroma gitu ya Bisa kalian dapatkan di toko-toko terdekat kalian Pasti di daerah kalian pasti banyak jual gitu Atau bisa kalian beli di e-commerce gitu Ketiga funko atau action figure Nah kalau kalian nggak punya funko Karena harganya yang tinggi banget Dan cukup menguraskan dong Kalian bisa gunakan action figure Action figure sekarang juga itu kayak Ada yang murah-murah juga Cuman kalau misalkan kalian memang hashtag Dengan yang namanya action figure asli Itu siapkan budget Kurang lebih sama ya Sama kayak funko Kayak di atas 100 dan 200an gitu Nah kalian bisa gunakan action figure ini Untuk menambah kesan estetik Dan menambah kesan humoris gitu di foto kalian Keempat bookshelf Nah jadi kalau misalkan kalian sudah nggak punya properti nih Tapi kalian punya bookshelf atau rak buku Kalian bisa gunakan rak buku itu Sebagai background atau properti di foto kalian gitu Kalian bisa seperti ini gitu aku kasih lihat di layar gitu Nah kalian bisa contohin kayak angle-angle seperti ini Atau kalau misalkan kalian kreatif Kalian bisa pakai angle dimana saja sekreatif kalian lah Jadi kalian bisa gunakan background bookshelf untuk foto kalian Selanjutnya ada pengalas yang terbuat dari kertas HPS Atau papan alas gitu Kayak talenan gitu Nah ini banyak banget juga sih Yang digunakan bookstagramer bookstagramer Indonesia Atau luar negeri Biasanya mereka menggunakan talenan gitu Kayak talenan untuk motong-motong bawang Tapi nggak juga ya Untuk motong-motong bawang gila aja gitu Kalian bisa gunakan ini sebagai Pemanis di foto kalian gitu Jadi kayak kesannya foto kalian itu cantik dan estetik Bisa kalian gunakan Selanjutnya ada bookmark Nah ini adalah salah satu properti yang mudah banget didapatkan Atau bisa kalian buat di YI sendiri Atau buat sendiri gitu di rumah Bookmark ini juga kan banyak banget variasinya Dan juga mudah banget didapat Karena bookmark ini pasti sedang ada di setiap buku Link bisa gunakan bookmark sebagai pemanis Dan juga properti di foto kalian Supaya menambah kesan estetik gitu Selanjutnya ada tumblr light Ini kayak lampu-lampu gitu Nah ini biasanya digunakan juga para-para booktuber Biasanya itu kalau kayak youtuber atau booktuber Menggunakan tumblr light ini Atau kayak lampu-lampu gitu Untuk background mereka gitu kan Di belakang untuk video Atau biasanya mereka gunakan untuk pemanis di foto mereka gitu Ini kayak menambah kesan ceria Dan menambah kesan apa ya Playful aja gitu loh Jadi terang-terang shiny Gimana gitu Kalau kalian menggunakan tumblr light Harganya pun juga terbilang murah gitu Sekitar 20 sampai sekitar 30-an Begitu banyak banget kan dijual di e-commerce Kalian bisa gunakan properti ini sebagai pemanis di foto kalian Selanjutnya ada books atau buku itu sendiri Nah ini kalian bisa gunakan juga Kalian bisa akal-akali aja Kalau kalian sudah nggak punya properti apa-apa Kalian bisa gunakan buku kalian sendiri Kalian bisa jajarkan buku Terus atur tata letaknya kayak gimana Sedemikian rumpah sekreatif kalian Dan kalian foto deh Supaya menambah kesan profesional dan kesan estetik di foto kalian Jangan salah properti buku juga Ini banyak banget digunakan oleh bookstagramer luar dan Indonesia sendiri Karena kayak foto kita tuh terkesan Sentik banget Selanjutnya ada food and beverage Ini kayak semacam makanan minuman lah gitu Biasanya itu kan kayak apa ya Kita menghidangkan coklat panas Atau coklat hangat ataupun teh hangat gitu Di foto buku kita atau di foto kita Nah itu menambah kesan elegan aja gitu di foto kalian Jadi kalian kalau misalkan pergi nih ke cafe Atau di restoran-restoran gitu Terus makanannya kayak instagramal banget Nah kalian bisa foto itu gitu loh Jangan sia-siakan kesempatan yang ada Kalian bisa gunakan food and beverage itu sendiri Sebagai properti di foto kalian Selanjutnya self or part of our body Atau bagian-bagian duduk tubuh kita Nah biasanya kan kalian melihat gitu foto-foto Kayak ada buku gitu Terus di tempat tidur Terus cuma terpajang kaki Terus ada laptop dan properti macam-macam Itu kayak menambah kesan cozy dan warm gitu Jadi kayak semacam kesan nyaman dan ceria gitu Kalian bisa tunjukkan bagian-bagian tubuh kalian Kayak misalkan kaki gitu Yang memakai kos kaki Atau bisa tangan gitu Ya sekreatif kalian lah bagaimana memoto foto kalian Dengan bagian-bagian tubuh kalian Entah itu kayak setengah kepala Atau setengah badan Atau ke tangan aja gitu Atau kaki Kayak gitu Atau setengah dari badan ini sampai ke kaki Kan biasanya ada tuh gitu Nah saran aku sih Kalau misalkan kalian mau masuk ke dunia bookstagrammer Kalian banyak deh follow-follow Bookstagrammer-bookstagrammer luar dari Indonesia sendiri Karena itu akan menambah referensi foto kalian gitu Ini angle-nya kayak gini coba deh Kayak gitu Dengan versi kalian sendiri Tidak ada salahnya juga kan Karena itu kan hasil dari kreatif sendiri gitu Oke mungkin itu aja Dan sampai sini aja video aku Semoga bermanfaat Dan semoga kalian suka Jangan lupa untuk subscribe Like Dan share ke media sosial yang kalian punya Biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya Thanks for watching Have a nice day Bye-bye Bye-bye